Pemirsa menjelang sidang putusan sengketa pilpres oleh Mahkamah Konstitusi yang akan dilaksanakan pada 22 April mendatang. Penjagaan ketat dilakukan di sekitar gedung MK. Pihak Kepolisian melakukan peruntupan Jalan Merdeka Barat Ara Harmoni untuk mengantisipasi aksi unjuk rasa di sekitaran wilayah Patung Kuda, Jakarta Pusat. Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang putusan sengketa hasil pilpres pada Senin 22 April mendatang. Jelang gelaran sidang, pihak Kepolisian telah menyiapkan sejumlah langkah guna mengamankan rencana demonstrasi dari sejumlah elemen masyarakat. Pada Jumat sore, suasana di depan gedung MK terpantau dilakukan penutupan di Jalan Merdeka Barat Arah Keharmoni. Masa yang ingin melakukan demonstrasi dialihkan ke depan Patung Kuda. Polisi menempatkan pebatas beton berduri di depan JPO Kementerian Pariwisata dan penjagaan oleh sejumlah personel TNI dan Polri juga disiagakan. Berdapat sejumlah pendukung pro Prabowo Gibran yang melakukan aksi dorong-dorongan dengan petugas. Namun Prabowo Subianto dalam konferensi Persia meminta pendukungnya tidak melakukan aksi demo agar menjaga kerupunan dan kedamaian demokrasi di Indonesia. Selain kubu pendukung 02, ada pula masa aksi yang kontra juga menyuarakan haknya. Mereka menyuarakan dan menuntut adanya pelanggaran etika di pergelatan Pilpres 2024 menuntut mendiskualifikasi paslon 02 karena pencalonan Gibran Raka Bumi Raka yang dianggap melanggar konstitusi. Dari Jakarta, Butuh Bagus, Aris Tiawan, Dimas Winardi, Anyus melaporkan.